Terima kasih Teman-teman sebelum pelajaran kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebetulan kita masing-masing Berdoa mulai Terima kasih Ananda Rustini Baiklah Ananda semua Sebelum kita mulai pelajaran Bukur ingin mengecek kehadiran kalian Kelas 7H ini apakah hadir sebuah ya Coba nanti kalian absen mengisi resensi di Bukur Bahasa Mesa kelas 7H Kemudian nanti kalau Bukur bertanya bagaimana kabar kalian Kalian jawab Alhamdulillah tetap semangat luar biasa Baiklah Ananda Siap Bu Bagaimana kabar kalian anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Luar biasa Terima kasih Baiklah Ananda Sebelum kita mulai Bukur share screen dulu ya Baiklah Bukur hari ini akan menyampaikan materi tentang belajar mendeskripsikan Kemudian tujuan pembelajaran Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil Diharapan satu Peserta didik secara komunikatif mampu menyajikan teks deskripsi berdasarkan pengamatan terhadap objek yang berada di sekitar siswa dengan tepat Dua, peserta didik secara komunikatif mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata penggunaan kalimat dengan tepat Tiga, peserta didik secara komunikatif mampu melakukan perbaikan teks deskripsi yang telah disusun dan diunggah di akun Facebook dengan penuh tanggung jawab Kemudian nanti Bukur akan menyampaikan materi Satu, pengertian teks deskripsi Nomor dua, ciri-ciri teks deskripsi Nomor tiga, struktur teks deskripsi Nomor empat, jenis-jenis teks deskripsi Nomor lima, cara menyusun teks deskripsi Baiklah Ananda semua, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang teks deskripsi Silahkan simak video stimulan berikut ya Ananda Sekitar dua kilometer di selatan agrowisata Jante Keberadaannya yang agak ke dalam Membuat traveler masih harus berjalan kaki melewati jalan setapak masuk ke dalam hutan untuk menemukan air terjun ini Lalu apa saja sih misteri yang ada di balik air terjun si Ngokremo ini Eits, tunggu dulu ya sob Sebelum kita melanjutkan ke videonya Jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe ya Baiklah Ananda nanti videonya silahkan dilanjutkan Dan melihat dan menyimak di WA Grup Mapel Bahasa Yusaha Kelas 7 ya Sekarang Bukur akan bertanya kepada kalian Terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini Setelah menyimak tayangan video tadi Apa saja informasi yang dapat kalian gali Dari video yang berjudul air terjun si Ngokremo tadi anak-anak Bukur ingin bertanya kepada Ananda Wardah Ini dikaitkan dengan teks deskripsi Apa pengertian teks deskripsi Ananda Wardah? Ya Bu, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu Atau menggambarkan objek Bu Iya, bagus sekali, pintar Luar biasa, Ananda Wardah Kemudian kita kaitkan dengan struktur teks deskripsi Coba Ananda Satria Ya di situ Bu, struktur apanya ada identifikasi Bu Itu saya lihat tadi di mana tempatnya Kemudian berapa jauhnya Kemudian ada yang kedua tadi Bu Ada apa namanya klasifikasinya Berapa meter dia, jauhnya bagaimana Kemudian Bu ada yang terakhir itu bagian deskripsi bagian Keindahan alamnya, suasana bagaimana Tapi Bu, saya ada satu pertanyaan Bu Satu lagi Bu Kalau ini kan menakut-nakuti Bu Menakut-nakuti katanya ada hantu Bu Saya takut sama hantu Apalagi padahal sebelum belum pernah lihat hantu Tapi gara-gara ada guru kami juga cerita hantu Bu Jadi saya takut ke kamar mandi Ini apa enggak salah lagi Bu Menakut-nakuti Bu Tidak, tujuan Bu Por disini Menayangkan video tadi Agar kalian bisa mempunyai gambaran Bisa mendeskripsikan suatu objek Bisa tempat wisata Bisa benda yang ada di sekitar kalian Begitu Ananda Satria Jadi tidak bertujuan untuk menakut-nakuti siswa Kita mencoba untuk mendeskripsikan ya Ananda Jadi bukan untuk menakut-nakuti Apa itu namanya Siswa Atau kalian Ibu Por tidak bermaksud seperti itu Ananda Satria Terima kasih Ada lagi yang ingin ditanyakan Baiklah Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan Kita langsung Masuk ke kolaborasi Kita berdiskusi kelompok Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi Bukur akan share screen ini LKPD-nya untuk diskusi nanti Saya beri waktu Kira-kira 10 menit ya Ananda semua Dikerjakan ya Sudah terlihat Ananda Sudah Bu Iya Ini ya Untuk kelompok kelinci Ini ada Robi Atun Kemudian Satria Sri Ihsa Kemudian kelompok singa Ada Joni Kemudian Nur Azizah Dan Wardah Kelompok gajah Ada David Husini Dan Yaya Silahkan berdiskusi Ini ya Kalian tugasnya Silahkan kalian amati benda yang ada di sekitar kalian ya Boleh Apa saja Yang menarik Bagi kalian Kemudian Deskripsikan benda tersebut Dengan menggunakan pilihan kata Dan penggunaan kalimat yang tepat Tiga Tuliskan hasil deskripsi kalian Di kertas folio Kemudian suntinglah Teks deskripsi tersebut Kalau sudah diperbaiki Diunggah di akun facebook kalian Masing-masing ya Ananda Nanti Dengan teman kalian Saling memberi komentar ya Ananda Ya Bu Ya Bu Sudah selesai ya Bu tanya Bu Ya Ananda Wardah Bu mendeskripsikan sepatu boleh Bu Boleh Oke Bu Boleh Boleh Ananda Sudah ya Ananda Kita lanjutkan ke Forum diskusi ya Ananda semua Silahkan Salah satu Ya Salah satu kelompok Mempresentasikan hasil diskusinya Tadi Silahkan Kelompok kelinci bisa Kelompok singa bisa Kelompok gajah bisa Silahkan Kelompok gajah Bu Ya kelompok gajah Silahkan Ya Ananda harus ini Ya Saya ingin mendeskripsikan Sebuah ruangan Bu Ya Ruangan Laboratorium Komputer di sekolah Letaknya Di lantai 2 Di Ujung Barat Sekolah saya Terus Ukurannya Kurang lebih Berapa meter Ya ini ya Sembilan Kali Sebelas Meter Di Jalannya Terdapat Empat Puluh Komputer Yang siap Digunakan Dan Dan ada Apa ya Ruangannya bersih Terkata rapi Terus Cahaya yang masuk Juga Sudah bagus Itu Bu Sudah Nanda Rustini Sudah cukup Apa masih ada lagi Sudah Bu Amin Bu Bumpuk Ya silahkan Ya silahkan Satria Ini juga Masih penasaran saya Ini Bu Bahkan Saya ketakutan Tapi Rata-rata Hampir sama Saya Gara-gara Orang cerita Saya tergambar Padahal Belum pernah Jumpa Contohnya Digambarkan Katanya Rambutnya Panjang Matanya Agak hitam-hitam Baru ada Berlumuran Darah Kemudian Dia Suaranya Pelan-pelan Kalau Dia Dia Suka Katanya Suaranya Pelan-pelan Tolong Tolong Gitu Jadi Katanya Malam-malam Dekat-dekat Kuguran Jadi Saya Mau Coba-coba Kalau Mau Lihat Coba Lihat Dari Belakang Katanya Saya Lihat Mendeskripsikan Jadi Ketakutan Saya Betul-betul Ada Gak Seperti Tapi Pikiran Saya Ada Saya Lihat Rambutnya Panjang Baju Warna Putih Ada Berlumuran Darah Baru Dia Kalau Ngomong Tolong Tolong Sampai Guru Saya Gak Ada Dibilang Hap Tolong 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 Gak Ada Katanya Gulu Gitu Gak Ada Tolong Tolong Itu Gimana Di bawah Deskripsinya Sama Iya Sesuai Sesuai Dengan Apa yang Ananda Itu Kalau Itu Berkaitan Dengan Makhluk Halus Ananda Satria Bagaimana 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 Saya Sebenarnya Gak Mau Suka Itu Tapi Saya Gara Gara Diceritain Jadi Gak Berani Saya Keluar Malam Itu Jadi Ketakutan Tidak Apa-apa Kalau Untuk Tugas Tadi Sudah Bukur Jelaskan Untuk Tugas Hari Ini Kita Bajar Mendeskripsikan Tapi Kalau Ananda Takut Dengan Deskripsi Tentang Makhlu Halus Bisa Mencari Objek Yang Lain Nanti Tidak Takut Luar Malam Nanti Gimana Iya Itu Solusinya Atau Mungkin Ada Solusi Dari Teman Yang Lain Silahkan Agar Ananda Satria Tidak Takut Lagi Iya Nur Aziza Silahkan Ananda Nur Iya Bu Contoh Deskripsi Begini Bu Sungai Tibawan Terletak Di Kecamatan Mampat Tunggul Kabupaten Pasaman Airnya Jernih Anak-anak Airnya Jernih Bagaikan Cermin Anak-anak Sering Bermain Mandi-mandi Menggunakan Rakit Di sungai Tersebut Di tepi Sungai Banyak Terdapat Pohon Rindang Seperti Bambu Untuk Tempat Berteduh Begitu Bu Iya Bagus Sekali Ya Luar Biasa Ananda Nur Bagaimana Anda Ananda Satria Sudah Jelas Untuk tugas Hari ini Ananda Yang sudah Didiskusikan Iya Baiklah Ananda Iya Baiklah Ananda Semua Kalau sudah Kita Berdiskusi Tati Sekarang Kita Akan Merefleksi Pembelajaran Pada Hari Ini Ya Yang Pertama Tadi Apa Ya Yang Kita Bahas Hari Ini Ya Coba Ananda Isa Sri Isa Bisa Iya Bu Apa saja Yang bisa Kita Belajari Hari Hari ini Ananda Isa Hari ini Kita Mempelajari Tentang Tekdeskripsi Jadi Kita Bisa Mendeskripsikan Benda-benda Yang ada Di sekitar Bisa Juga Tempat Atau Apa saja Yang bisa Dideskripsikan Itu Iya Berarti Itu Termasuk Pengertian Dari Tekdeskripsi Selain Itu Selain Pengertian Apalagi Yang Kita Pelajari Hari Ini Ananda Lilis Bisa Menambahkan Apa Ciri-ciri Dari Tekdeskripsi Yang Kita Pelajari Hari Ini Kalau Menurut Saya Yang Tadi Sangat Jelas Itu Penggambaran Suatu Objek Atau Penggambaran Ibu Itu Saja Iya Pengguna Biasanya Ada Yang Menggunakan Kata-kata Yang Indah Kalau Diteskripsi Itu Ya Biasanya Menggunakan Majas Itu Bisa Ya Anak Itu Salah Satu Dari Tekdeskripsi Kemudian Apalagi Yang Kita Pelajari Hari Ini Selain Ciri-ciri Ada Apalagi Cara Menyusun Tekdeskripsi Kira-kira Apa Langkah Langkah Dalam Menyusun Tekdeskripsi Apa Cara Kita Untuk Menyusun Tekdeskripsi Yang Baik Dan Benar Masih Ingat Kalau Pengimajinasi Bisa Buk Kalau Bisa Nanti Dikaitkan Dengan Pilihan Kata Atau Diksi Menggunakan Majas Ananda Satria Iya Bisa Bisa Yang Pertama Jadi Apa Ananda Satu Tadi Menentukan Objeknya Kemudian Kita Amati Kemudian Kita Menentukan Topiknya Mengumpulkan Data Dari Informasi Dari Benda Yang Kita Amati Kemudian Menyusun Kerangka Karangan Kemudian Akhir Mengembangkan Kerangka Karangan Menjadi Sebuah Tek Deskripsi Yang Baik Dan Benar Dari Sini Ada yang Ditanyakan Sudah Bu Sudah Jelas Ya Alhamdulillah Kalau Sudah Jelas Iya Baiklah Kita Sudah Berhasil Melalui Tahap-tahap Belajar Hari Ini Sekarang Bupur Minta Kalian Nanti Menuliskan Kesan Kalian Di Pembelajaran Pada Hari Ini Nanti Dituliskan Di Yang Sudah Bupur Kirimkan Ke Grup Mapel Bahasa Indonesia Nanti Dikirimkan Kesannya Bagaimana Pembelajaran Kita Hari Ini Baiklah Pembelajaran Ini Sangat Menyenangkan Dan Tujuan Pembelajaran Hari Ini Sudah Tercapai Tangan Kita Untuk Kita Semua Ananda Ya Terima Kasih Baiklah Sebelum Kita Akhiri Silahkan Dipimpin Berdoa Dulu Ananda Rustini Teman-teman Mari kita Berdoa Dulu Sebelum Bulan Berdoa Mulai Berdoa Selesai Ya Bukur Mengucapkan Terima kasih Atas Partisipasi Kalian Tetap Semangat Belajar Di rumah Tetap Jaga Prokes Kesehatan Jangan Sampai Lala Ya Nanti Untuk Hari Rabu Yang Akan Datang Silahkan Kalian Membawa Klipping Dari Rumah Tentang Teks Deskripsi Ya Anak Ya Ya Bu Ya Ya Ada Kurang Lebihnya Bukur Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.